Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya anak-anak semoga selalu sehat ya nah untuk pertemuan hari ini kita pembahasannya adalah tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia masih bersama dengan Bapak Pak Ribauzan guru MTS Al-Amana di mata pelajaran IPS ya oke kita lanjutkan ya tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia yang kedua menjelaskan potensi sumber daya tambang di Indonesia yang ketiga menjelaskan potensi sumber daya alam laut di Indonesia atau kemaritiman nah yang pertama adalah sumber daya alam atau SDA menurut sifatnya nah untuk sifatnya dapat dibedakan menjadi dua yang pertama dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui nah bedanya apa nih yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak habis jika digunakan karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang dapat tumbuh dan dapat dibuat kembali contohnya adalah hewan dan tumbuhan ya kalau hewan berarti diternakan ya kalau tumbuhan berarti ditanam kembali ya misalkan kalian punya ayam satu pasang ya sepasang nah kalian nanti ayam kalian itu akan bertelur nah telurnya itu akan menjadi ayam kembali nah atau sapi ya sapi diternakan nanti sapinya akan bertambah kalau tumbuhan kalian ditanam kembali misalkan kalian punya tanaman tomat nah tanaman tomat itu nanti ada buahnya nah buahnya itu kalian ambil bijinya lalu kalian tanam kembali nah seperti itu ya nah sedangkan kalau yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika terus menerus digunakan karena proses pembuatannya kembali memerlukan waktu yang lama atau berjuta-juta tahun contohnya adalah batu bara nah minyak bumi, emas, perak, dan lainnya nah ada yang tahu nggak batu bara itu asalnya dari apa ya betul ya batu bara itu asalnya dari tumbuhan yang tertanam selama berjuta-juta tahun ya lalu diambil dan jadilah batu bara ya seperti itu minyak bumi itu juga asalnya dari hewan-hewan ya seperti itu ya sumber daya alam segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebetulan hidup manusia ya tadi ada yang abiotik atau hayati berupa makhluk hidup contohnya hewan dan tumbuhan abiotik atau non-hayati berupa benda mati contohnya air, tanah, dan barang tambang ya yang seperti tadi nah kita berkata lebih jauh ya potensi sumber daya alam di Indonesia ya sumber daya hutan contohnya ya nanti di Indonesia itu ada beberapa jenis ada sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya kebaritiman ya seperti di awal tadi Indonesia memiliki hutan yang sangat luas terutama yang berada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera salah satu hasil hutan adalah kayu beberapa jenis hasil hutan Indonesia diantaranya adalah kayu rasamala dan akasia yang ada di Jawa Barat kayu cendana yang ada di Nusa Tenggara Timur kayu meranti dan kayu kurwing di Kalimantan dan Sulawesi dan Papua rotan di Sumatera dan Kalimantan kayu-kayu tersebut dapat dimampakkan untuk berbagai keperluan seperti membuat meja, lemari, rumah, dan masih banyak lagi kalau di rumah kalian ada nggak bahan atau benda yang terbuat dari kayu nanti dituliskan ya di buku ya berikutnya manfaat dan fungsi hutan nah disini ada lima manfaat dari fungsi hutan yang pertama tempat menyimpan cadangan air air hujan akan terserap ke dalam tanah sehingga menjaga kekeringan pada musim kemarau yang kedua mencegah terjadinya erosi air hujan tidak jatuh langsung ke tanah dan mengikisnya tertahan lebih dulu oleh pepohonan yang ketiga sebagai paru-paru dunia artinya hutan sebagai hasil oksigen sehingga suhu udara di bumi tidak terlalu panas yang keempat sebagai sumber kehidupan masyarakat masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat memampakkan hasil hutan sebagai mata pencaharian dan sumber penghasilan yang kelima sebagai tempat hidup flora dan fauna hutan merupakan habitat alam bagi hewan dan tumbuhan ya oke kita lanjutkan potensi sumber daya alam di Indonesia nah yang kedua adalah sumber daya tambang nah disini ada ini yang gambar pertama itu sedang mengeruk bulldozer nya sedang mengeruk batu bara ya yang kedua itu sedang mengambil cadangan sumber daya alam berupa minyak bumi nah ini yang ada di laut disini ada dua jenis ya kita balik lagi ke sumber daya tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari perut bumi penghasilannya dilakukan dengan cara penggalian pengoboran dan penambangan penambangan adalah kegiatan pencarian penggalian pengolahan dan pemanfaatan mineral yang ada di dalam perut bumi barang tambang ini dapat diperbaharui karena tidak dapat diperbaharui karena proses pembuatannya yang sangat lama bisa mencapai ratusan atau jutaan tahun contoh barang tambang diantaranya minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi tembaga, nikel, emas, perak, belerang, prospat mangan, batu, gamping, kolin, marmer, gips, dan batu apung yang paling sering kita gunakan dalam keseharian kita adalah minyak bumi ya bensin, pertalite, pertamax, solar nah itu adalah salah satu jenis barang tambang yang sering kita gunakan setiap hari bisa digunakan oleh motor, mobil, angkut kereta api dan lain-lain ini peta sebaran sumber daya alam di Indonesia nah disini legendanya ada biji besi digambarkan dengan memang berwarna hitam bulat berwarna hitam ada garam dan banyak lagi minyak bumi timah ini persebaran di Indonesia jadi Indonesia itu sebetulnya kaya akan sumber daya tambang ya tapi harus bijak menggunakannya jangan sampai kita saking ingin menguasainya kita habiskan semua otomatis itu akan menjadi punah atau nanti di masa depan di anak cucu kita nanti tidak akan menghasilkan atau tidak bisa memanfaatkan sumber daya tambang yang ada di Indonesia jadi digunakannya harus bijak ya jangan seenaknya oke potensi sumber daya laut di Indonesia ada potensi laut nah di Indonesia merupakan negara kepulauan yang diantara antar pulaunya dipisahkan oleh laut luas wilayah Indonesia sangat tuas hampir meliputi 2 per 3 luas wilayah Indonesia luas laut tersebut tentu mengandung potensi yang luar biasa besar diantaranya berupa ikan terumbu karang hutan mangrup atau bakau minyak bumi nikel emas bauksi dan banyak lagi tidak sedikit laut di Indonesia yang dijadikan tempat wisata yang menjadi sumber defisa negara seperti Taman Nasional Bunaken ya mudah-mudahan nanti kita bisa ke daerah Bunaken ya kita bisa melihat ikan-ikan yang ada di Bunaken atau di laut-laut lainnya potensi sumber daya laut di Indonesia yang kedua adalah perikanan laut Indonesia memiliki angka potensi lestari 6,4 juta ton per tahun nah apa sih potensi lestari itu potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih menggunakan memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan berkurang populasinya ya jadi dengan bijak ya mengambil ikannya tidak menggunakan bom tidak menggunakan jala ya tidak menggunakan jala ya diambilnya seperlunya jadi kalau yang kecil ya dibiarkan atau dilepaskan kembali tapi yang kalau yang besar yang memang layak untuk konsumsi baru kita ambil tidak hanya di laut budidaya ikan juga dapat dilakukan di daerah pesisir di pantai utara Pulau Jawa banyak penduduk yang mengembangkan usaha tambak budidaya ikan bandeng dan udang ya nah kalau ini lebih lebih bagus ya jadi tidak langsung mengambil ke laut tapi dibudidayakan ya nah ini peta sebaran ikan di Indonesia ya wah banyak ya ada bandeng duna mata besar bakora cakalang duna sirip biru nah ini adalah potensi sebaran ikan di Indonesia yang begitu banyak ya potensi sumber daya laut di Indonesia yang berikutnya adalah hutan mangerup atau bakau adalah hutan yang terletak di daerah pasang sumber atau surut air laut pada saat pasang hutan mangerup tergenang air laut dan pasang surut hutan mangerup bebas dari gerangan air laut biasanya hutan mangerup berkembang di daerah pesisir pantai yang melindung yang terlindung muara sungai atau laguna tumbuhan yang hidup di hutan mangerup tahan terhadap air galam potensi yang berikutnya atau fungsi hutan mangerup adalah bakau ada dua jenis fungsi ada fungsi ekologis dan fungsi ekonomis sebagai habitat kalau fungsi ekologis sebagai habitat atau tempat hidup pinatang laut untuk melindung mencari makanan dan berkembang biak selain itu hutan mangerup berfungsi mencegah intrusi air laut atau erosi dan abrasi pantai fungsi ekonomis hutan mangerup adalah memiliki nilai ekonomis dari kayu yang mah dan makhluk hidup yang ada di dalamnya seperti kayu bias bisa dijadikan kayu bakar dan bahan pembuat arang selain itu dapat dijadikan tempat wisata juga ya peta atau sebaran hutan mangerup di Indonesia ini banyak ya di Indonesia hutan mangerup tersebar di pesisir pantai Sumatera bagian pantai utara Jawa sepanjang pesisir Sulawesi pesisir selatan Papua dan sejumlah pulau kecil lainnya berikutnya potensi sumber daya laut di Indonesia berikutnya adalah terumpuk karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang berbentuk struktur kalsium karbonat semacam batu kapur ekosistem ini menjadi habitat hidup sebagai berbagai hutan laut atau satwa laut terumpuk karang banyak ditemukan di Indonesia karena terumpuk karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan 21 derajat celsius sampai 29 derajat celsius dan pada kondisi air yang jernih dan dangkal jadi kalau yang airnya jernih yang masih bagus yang tidak ada sampah terumpuk karang akan banyak atau cepat untuk berkembangnya dan hutan atau terumpuk karang juga berwarna-warni bisa dilihat di gambar ini ada yang berwarna ungu kuning merah berbagai macam warna manfa terumpuk karang ada fungsi ekologis dan fungsi ekonomis kalau fungsi ekologisnya adalah mengurangi hampasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi selain itu terumpuk karang berfungsi sebagai habitat ikan karang dan pelangton fungsi ekonomisnya sebagai sumber makanan obat-obatan dan objek wisata lainnya oke pertemuan kita hari ini mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di pertemuan berikutnya sekian dari Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa